Selamat datang di Dorma Tekno Nah, seperti apa sih hape ini sampai-sampai di Tiongkok sana punya hype yang besar bahkan sebelum diluncurkan, sampai-sampai mencatatkan 230 ribu pesanan dalam waktu 2 hari aja Buat kalian yang penasaran, kita bakalan coba ulas bocorannya di video ini, so langsung aja subscribe biar gak ketinggalan update terbaru di industri teknologi berikutnya Kalau udah, let's get started Pas pertama kali ngelihat poster resminya, gue langsung bilang, wah cakep Desain kameranya lebih cakep dari Mi 11 dengan 2 buah kamera yang lingkar ukurannya besar Hal ini membuat kamera bumpnya lebih panjang dan terlihat lebih proporsional Bagian frame di samping kameranya juga mendapatkan sentuhan lekukan yang manis Di sisi atas, bisa kita lihat kalau Redmi K40 ini memiliki speaker grill yang menandakan jika dia memiliki speaker stereo Makin jelas dengan poster selanjutnya yang mempertontonkan bagian layar dan bagian frame atas dengan pengaturan speaker grill yang terbagi menjadi 2 bagian Pada poster ini, bertuliskan tagline 1 debut teknologi, 3 tampilan profesional, dan 11 terobosan layar baru Hal ini bisa jadi mengindikasikan kalau memang akan ada 3 varian Redmi K40 yang dirilis nantinya Atau mungkin ini hanya varian warna atau desain dari Redmi K40 aja Sedang 11 terobosan layar yang dimaksud disini mungkin adalah beberapa teknologi baru pada layar yang sebelumnya ada di Mi 11 Yang pada akhirnya juga diaplikasikan ke Redmi K40 Dimana layar pada Mi 11 kemarin memecahkan 13 rekor baru menurut DisplayMate Bicara mengenai layar, sepertinya gak salah jika gue berasumsi demikian Karena ada lagi nih, poster yang meyakinkan gue kalau layar ini emang mirip dengan layarnya Mi 11 Panel layarnya OLED E4, refresh rate-nya 120Hz, dan juga sama-sama memiliki pemindai sidik jari layar seperti layaknya Mi 11 Tapi akan ada perbedaan dimana Redmi K40 akan memiliki pansul di tengah atas Dan diklaim, ukuran pansul ini akan jadi yang terkecil di dunia Well, cukup menarik, walaupun posisinya ada di tengah dan bakalan mengganggu, tapi setidaknya ukurannya bisa diperkecil Untuk spek lain seperti resolusinya ada beberapa versi bocoran Kemungkinan terkuat antara Full HD Plus atau 2K Tapi yang menarik, Lei Jun menjanjikan semua varian akan memiliki spesifikasi layar yang sama Oh iya, sebelum beralih ke bagian lain, ada satu lagi nih, poster yang gak kalah gokil Kalian bisa lihat, di bagian bawah selain Qualcomm Snapdragon dan layar HDR10 HP ini akan memiliki audio dengan sertifikasi Hi-Res serta berlabel Dolby Atmos Hmm, gokil Di sektor dapur pacunya, ada beberapa bocoran yang agaknya masih abu-abu Ada yang bilang Redmi K40 bakal menggunakan Snapdragon 888 Ada yang bilang 870 Sementara nomor lainnya menyebutkan Snapdragon 888 akan mengotaki Redmi K40 Pro, Snapdragon 870 untuk Redmi K40 Dan malah ada varian MediaTeknya, dimana Redmi K40s bakal menggunakan SoC MediaTek Dimensity 1200 Sejauh ini sih ada 2 buah screenshot yang walaupun belum bisa diverifikasi kebenarannya Tapi terlihat cukup meyakinkan, dimana di kiri ada Redmi K40 yang menggunakan Snapdragon 870 Dan di kanan ada varian RON-nya yang menggunakan Snapdragon 888 Ini semakin diperkuat dengan hasil benchmark dari Redmi K40 yang baru-baru ini muncul Yang terindikasi menggunakan Snapdragon 870 Dia mencatatkan skor 1016 untuk tes single core dan 3332 untuk tes multi core Dan walaupun ini masih belum pasti, tapi jika benar seperti ini Gua rasa ini bakalan ngasih Redmi K40 series segmen market yang lebih luas Tapi ya balik lagi ke Redmi sih, dia yang bikin HP-nya kan? Tapi jika kita teliti ke poster bocoran sebelumnya Di bagian bawahnya ada informasi yang lagi kita cari nih Kalau misalkan kita terjemahkan, kurang lebih artinya K40 Dual Flagship Launch Conference Yang artinya nanti hanya akan ada dua varian Redmi K40 yang dirilis Dan di bawahnya ada informasi mengenai spesifikasinya Dimana SOC yang disebutkan disini adalah Snapdragon 888 5G Jadi dari sini ada juga kemungkinan kalau kedua HP ini nantinya bakal menggunakan otak yang sama Yaitu Snapdragon 888 Kemudian untuk sektor kameranya, Redmi K40 Pro kabarnya akan menggunakan sensor 108MP Plus 13MP, plus 5MP, plus 2MP Sedangkan varian regulernya hampir sama dengan sensor 108MP Plus 8MP, plus 2MP Khusus untuk bagian kamera ini masih sangat abu-abu ya Karena referensinya sangat sulit banget didapetin Jadi bisa aja bakalan meleset nantinya Well, perilisan kedua HP ini sekitar 2 hari lagi dari video ini dibuat Jadi mari kita tunggu seperti apa HP ini nantinya Pasti nantinya kita bakalan update buat kalian So, stay tune di Durma Tekno Jangan lupa kasih video ini like dan bagikan ke sosial media kalian Jangan lupa subscribe Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And bye-bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax